Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pada kali ini saya berada di dalam SMP Negeri 4 Trici Atau tepatnya di depan Musola Al-Purqon Musola Al-Purqon ini adalah pusat kegiatan yang bersifat keagamaan Dari siswa, siswi, ataupun para guru, para tas, dan para semuanya warga SMP Negeri 4 Trici Dalam melaksanakan ibadah kegiatan keagamaan Oke, kita lihat suasananya Mas Om Musola Al-Purqon Kita lihat Tuh, ada Bapak Telah melaksanakan sholat duha Kita lihat Kita dorong dulu ini pintu gerbangnya Kita lihat Di dalamnya ada apa saja Atau di sampingnya apa saja Oh, ini tampilannya Tuh, sebagai bukti bahwa Musola ini selalu digunakan untuk berbagai aktivitas semacam kegiatan pembelajaran Oh, ini Ruang 04 Lomba Ajan Pernah melaksanakan Lomba Ajan kemarin Ini juga Ini juga Apa ini Jadwal penilaian semester Tengah semester Kenap kemarin digunakan Ini jadwal pelajaran Mengapa dilaksanakan di Musola? Karena Sekolahnya Ruang gedungnya kekurangan Kemarin Runtuh Runtuh Kena hujan Jadi rusak Ini ada Jadwal kelas 8B Jadi kelas 8B terpaksa Ditempatkan di Musola Kita lihat di dalamnya Puntun ya Pak ya Permisi Ini tampilan 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 pintu Assalamualaikum Nah, ini di dalam Dalam Kita lihat Nampak rapih Dan bersih Oke Bersih sekali ini nampaknya Karena dimanfaatkan Untuk kegiatan keambangan Solat Duha Ataupun Solat Duhur Berjamaah Kita lihat Disini ya Ini tempat Waduh Ini tempat Imamnya Ini gini Imam solat Tampil Aduh Udah begini ya Keadaannya Oke Ini ada Al-Quran Eh ketemu lagi Dengan Bapak-Bapak itu Sedang Asik Membaca Al-Quran itu Tentunya dengan Melihat HP Tadarus Dengan kondisinya Begini Biasa kita gunakan Untuk Tadarus Seperti Bapak ini ya Tadarus disini Tuh ada ibu Sedang memantau Sedikit lagi Akan digunakan Untuk Tadarus Oke demikian tadi Informasi dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih